Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang Alhamdulillah pada malam hari ini kembali mempertemukan kita Dalam agenda preview kelas Untuk kelas-kelas di pesan dan properti Pernyataan dekat ada kelas FPP dan financial engineering Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak guru kita Bapak Bambang Yang Alhamdulillah akhirnya bisa join juga Saya nggak tahu kalau ternyata lagi di perjalanan Lagi nggak di Jogja Alhamdulillah Bapak Bambang bisa bergabung Dan kemudahan dalam Masa saya menelanjur Lalu aktivitasnya Saya juga ucapkan terima kasih Pada teman-teman semua Pak Ibu yang Alhamdulillah sudah bergabung pada malam hari ini Dan seperti biasa Di hari semalam kita akan preview Kelas yang insya Allah yang akan kita selenggarakan Dan yang terdekat itu tetap di FPP dan financial engineering Dan seperti yang saya sampaikan tadi Di awal juga Bagi teman-teman yang ada pertanyaan Monggo Monggo ditanyakan Ya Ya tentu Apapun langsung nanti bisa bertanya langsung Dengan presen Dan kita akan Persekan itu Langsung saja Karena Pak Bambang juga sudah Ada di sini Mungkin ada Beberapa hal yang akan beliau share Baik itu terkait dengan FPP Maupun yang Kejalanan hari ini Di Banggetan Kayaknya lagi praktek juga sama Santu-Santu-Santu-Santu-Santu-Santu-Porti Monggo Saya persiakan langsung kepada Guru kami Pak Bambang untuk Mulai Oke Matunun Pak Aang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah ini kami Sekarang baru Tiga hari ini Ini hari ketiga Kita nampingi Ada 30 santri Yang program Biasiswa Biasiswa satu tahun Tapi tahap pertama itu tiga bulan Begitu tiga bulan lolos Baru akan Diteruskan untuk satu tahun Kemarin satu bulan ada di Sentolo Sekarang dua bulan ini Kita praktek Praktek pertama adalah Bagaimana teman-teman ini Ya Disamping ada yang digital marketing Juga yang bersifat offline Offline adalah Bagaimana melatih mental pada seluruh santri Tidak malu Mau bekerja keras Mau bertindak Ya Mungkin nanti Pak Aang Mungkin ada di club enggak ya Yang dibagi-bagikan itu Yang di telegram Mas Ma'am itu ada Ya kita ada Ada Dibingkir-bingkir jalan Ya pakai kayak Sepanduk-sepanduk Sepakai itu Nah ini kita lakukan Alhamdulillah Bismillah ya Kita tadi nyebarkan seribu Mudah-mudahan ini Sudah ada respon positif Mudah-mudahan Satu dua hari ini Bisa closing dua Mudah-mudahan Ya target kita atas Atas 112 Yudit Ya Insya Allah itu Target kita dalam Empat bulan ini harus closing Kita jaru satu bulan ini Total sudah hampir 16 14 lah Terjual Dalam waktu 20 Mei kemarin Ya target kita Targetnya tambahan ini Bulan ini targetnya ada 15 lagi Harapannya dengan 15-15 Ya 4-5 bulan 6 bulan Paling lama Itu target kita selesai Baru nanti santri-santri Akan pindah ke lain kota Untuk kita Mati-matian untuk Memraktekkan atas Dasar Bagaimana seorang pebisnis itu kan Diawali dengan Mampu menjual Atau mampu mempromosikan Atas produk yang dibuat Juga besok siang Kami juga baru presentasi Lagi ada lahan baru 1,2 hektare Ya ada di Wimaketan Dan ada 9.700 Yang ada di Mediun Ya Rencana juga sama Kalau ya di Wimaketan itu FLPP Tanah kita beli 175 ribu Total bisa jadi 105 unit Ya Keuntungannya plus minus Minimal itu 3,5 M Ya itu bagaimana Dalam waktu setahun itu bisa selesai Bagaimana permodalannya Dan sebagainya Akan kita bahas Besok jam 2 Ya kita Tadak pertemuan meeting Dengan beberapa Owner kita Yang ada di Meketan Memang di Proyek FLPP Ya Proyek di FLPP Yang kita terapkan FLPP yang kita Jalankan Semua itu kan memang Kalau Dasarnya teori ya Sampai kapanpun Memang Tidak akan Ya susah ya Karena saking rumitnya Pekerjaan sebenarnya Tidak sederhana Kecuali jualan kapling Ya itu sederhana Walaupun kapling Sederhana pun Banyak yang teman-teman Ngalami problematika Nah inilah yang Sedang kita kerjakan Ada di Meketan Kebetulan juga Baru selesai rapat Karena Kita selalu Pagi Besok pagi Jam 8 Kita juga jalan Jam sampai Jangan jam 2 Selesai Jam 1 Selesai Baru istirahat Habis Mahrib Kita makan malam Setelah makan malam Salat Isya bersama Setelah itu selesai Baru kita evaluasi Ini barusan aja Evaluasi Maka tadi Kami ada keterlambatan Hampir 10 menitan Kita ada keterlambatan Itu Perkembangan kami Maka Maka Teman-teman semuanya Yang memang Akan bergerak Di bidang FLPP Ya harapannya Ya Memang Mau belajar Secara teori Setelah itu Ayo kita praktek Bareng-bareng Ada proses-proses apa Yang akan kita Lakukan bersama Saya pikir itu Pak Am Mungkin ada Tanya-tanya jawab Atau yang lain Kita batasi Maksimal 60 menit Kalau 60 menit pun Tidak ada hal yang Kendala Ya Akan kita Selesaikan Lebih cepat Gitu Pak Am Matunun Baik Terima kasih Pak Bambang Itu Sebagai Pemanti awal Untuk diskusi kita Pada malam hari ini Monggo dipercayakan Kepada teman-teman Yang ingin Mendiskusikan Atau bertanya Silahkan Langsung Aktifkan saja Make-nya Begitu Jadi memang Preview kelas ini Tidak Untuk Memberikan Untuk Untuk menyampaikan Materi Materi Di kelas Tidak Tapi lebih ke Menampung Pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman Yang Kira-kira Ingin Ikut kelasnya Atau Ingin Menjalankan Projek Perluman Subsidi Atau Yang Sudah Punya Lahan Atau Punya Modal Begitu Dan Ingin Terjun ke Bisnis Property Nah Ini Kita Jembatani Di Preview kelas ini Begitu Nah Monggo Jika ada Yang Mau Sharing Atau Pertanyaan Silahkan Jadi Aktifkan Sajang Miknya Pak Abdul Jabbar Program Besiswa Apakah Akan Ada Lagi Ini Pak Bang Bang Ini Dari Pak Abdul Jabbar Nanya Ini Program Besiswa Apakah Akan Ada Lagi Biasa Nanti Akan Ada Lagi Bulan Agustus Sekarang Kita Buka Lagi Oke Insya Allah Bulan Agustus Ada Lagi Pak Jabbar Pak Bila Jabbar Nanti Akan Ada Informasi Dari Presenter Pemberti Nah Berikutnya Dari Pak Mamat Mohd Mohd Mau diaktifkan Mik Silahkan Ini Banyak Pertanyaannya Pak Disampaikan Langsung Aja Bisa Aktifkan Mik Pak Pak Maksud Mau tanya Mas Apakah FLPP Harus Wajib Pak PT Perorangan Bisa Enggak Ya Apakah Wajib Pak PT Dan Apakah Perorangan Bisa Atau Tidak Itu Pertanyaannya Pak Miknya Pak Masih Masih Mati Pak Kalau FLPP Perorangan Ya Sekalanya Sangat Kecil sekali Dan Agak Susah Dan Kayaknya Enggak Mungkin Itu Kan Karena Banyak Syarat Syarat Yang Harus Dipenuhi Itu Pak Toh FLPP Itu Hanya Efektif Kalau Teman-teman Menjalankan Minimal Di atas 50 Sampai 100 Kupling Kalau Enggak Pasti Malah Enggak Efektif Karena Marginnya Juga Mepet Dan Yang Mana Sebenarnya Efektif Itu Kalau Margin Benar Minimal 1 Hektar Tapi Kalau Sangat Efektif 3 Sampai 5 Hektar Contoh Kita Targetkan 1,2 Hektar Di Bagetan Tidak Lebih Dari Satu Tahun Tapi Kalau Komersial Mungkin Sampai 3 4 Tahun Baru Selesai Tapi Marginnya Kecil Tetapi Percepatannya Perputarannya Cepat Tetapi Memang Memerlukan Kapital Modal Yang Besar Nah Bagaimana Supaya Kapital Modal Tidak Besar Itu Yang Nanti Kita Jelaskan Dan Kita Praktikan Bersama Pastinya Seperti Itu Mas Gitu Ya Pak Siap Gimana Pak Sakim Terjawab Pertanyaannya Mudah-mudahan Terjawab Jadi Kalau Belum Monggo Ditanyakan Kembali Yang Lain Silahkan Yang Mungkin Ada Pertanyaan Saya Punya Tanah Sekian Di Daerah Sini Apakah Ini Potensial Biasanya Kan Sering Muncul Pertanyaan Begitu Ke Admin Kami Nawatin Tanah Mungkin Di antara Bapak Ibu Di Sini Termasuk Yang punya Tanah Yang Ditawarkan Ke Kita Daripada Sekedar Nawarin Tanah Terus Mungkin Bisa Jadi Sudah Direncanakan Jadi Projek Property Property Artinya Tak Kesimpulkan Pak Am Tidak Pernah Bisa Untuk Menjadi Pengusaha Property Apalagi Mau terjun Itu Tanpa Dasar Teori Dan Tanpa Dasar Praktek Bimbingan Atau Praktek Menjalankan Sendiri Kalau Sampai Tidak Praktek Menjalankan Sendiri Kayaknya Bisa Tapi Terakhirnya Itu Pusingnya Enggak Ketulungan Itu Rumusnya Seperti Jadi Dasar Teori Yang Harus Dikuati Teorinya Bisa Baru Nanti Praktekan Mungkin Pada Proses Pendampingan Dari Sentolo Atau Mungkin Akan Berkolaborasi Dengan Sentolo Prinsipnya Hanya Itu Tanpa Itu Rasanya Coba Malah Nanti Yang Terjadi Adalah Kehancuran Kalau Bisa Hanya Gitu Terus Tapi Kerjanya Enggak Signifikan Gitu Pak Baik Siap Pak Begitu Teman-teman Di sini Saya ingin Tanya Di antara Teman-teman Sudah ada Di sini Ada 25 Orang Totalnya Ada sekitar Berarti Ada 20-an Orang Di sini Siapa Di antara Teman-teman Yang Sudah Akan Merencanakan Projek Perumahan Subsidi Atau FLB Sudah Ada Yang Berencana Menjalankan Ini Projek Perumahan Subsidi Atau Sudah Jalan Projek Komersil Baru Ingin Masuk Ke Subsidi Ada Mau tanya Lagi Mas Untuk Untuk Itu Untuk Pembihan KYG Itu Gimana Ya Yang Pembihan Pembihan Kontruksi Kredit Untuk Pembihan KYG Gimana Untuk Itu Pengajuan KYG Itu Biasanya Saratnya Kan Harus Komplek Dahulu Sertifikat Sudah Harus Atas Nama PT Bapak Ijinnya Sampai Sudah Harus Keluar IMB BBG Saratnya Itu Setelah Itu Diantara Teman-teman Itu Sudah Harus Punya Track Record Kalau Tidak Punya Track Record Berarti Harus Ada Salah Satu Pengurus Sudah Punya Track Record Dan Pengalaman Dari Hasil Itu Pak Akan Dibiayai 70% Dari Nilai Kontruksi Kalau Bapak Ibu Itu SPPP Malah Kalau Tanah Atas Dawa PT Itu Bisa Ditukar Tirembus Tanahnya Bisa Ditukar Dibiayai Juga 70% Dari Nilai Transaksi Itu Mas Gimana Pak Sokip Oh iya Makasih Mas Iya Oke Baik Berikutnya Dari Pak Willy Wildan Nanti Ini Untuk Biaya Perizinan Biasanya Berapa Nominal Yang Dikuarkan Untuk Membangun Turban Subsidi Nah Ini Pertanyaannya Sering Muncul Tapi Masih Belum Terasa Jelas Jelas Biaya Perizinan Biaya Perizinan Itu kan Kalau kita Biaya Perizinan Perizinan Sampai Apa Saja Contoh Perizinannya Tanahnya Masih Kiri Itu Ya Berbeda Tanahnya Masih Sawah Totalnya Juga Berbeda Sawah Tanahnya Sawah Yonanya Yonasinya Kuning Tetapi Tanahnya LSD Itu juga Beda Itu kan Setelah itu Contoh Atas Perizinan Tadi Tahu-tahu Perizinan Tadi Tergantung Lagi Kalau Pemecahan Tentifika Di daerah Masing-masing Juga Beda-beda Seperti Kita Di Cilacap Itu hanya 1,5 Tetapi Di jarah Makedan Sudah Rata-rata Sudah 2,7 Kalau Di Maktimedio Sudah 3 juta Kalau Di Jogja Sampai 5 juta Ini kan Beda-beda Juga Mas Maka Setara Dasar Teori Bapak Ibu Menguasai Dulu Ya Menguasai Mengerti Cara Alurnya Baru Memahami Perizinan Itu Tergantung Daerahnya Masing-masing Tetapi SOP-nya Perizinan Semuanya Sama Seluruh Indonesia Gitu Pak Willy Wildan Jadi Itu tadi Penjelasannya Terkait dengan Perizinan Namun Apa namanya Untuk lebih jelas Silahkan ikuti Kelas FLPP Karena kita Di hari Pertama Itu Kita akan Belajar Fundamental Business Property Perumahan Subsidi Atau FLPP Yang mana Juga akan Dibahas Tentang Regulasi Dan Legalitas Yang Diperlukan Untuk Disiapkan Untuk Dimiliki Oleh setiap Developer Property Perumahan Subsidi Di hari Kedua Dan seterusnya Itu akan Ada Latihan Langsung Bikin Visibility Study Itu Itu akan Sangat Menentukan Bagaimana Mungkin Rencana Anggaran Biaya Yang Diputukan Untuk Projek Yang Pak Wildan Jalanin Sampai Di akhir Nanti Akan Ada Manajemen Keuangan Serta Operasional Perusahaan Jadi Secara Holistik Akan Dibahas Dan Itu Akan Bisa Diimplementasikan Secara Kasumisasi Di Projek Masing-masing Apakah Pesantin Property Mau Menerima Kerjasama Sekala Kecil Saya Kalau Seperti Itu Cenderung Ikut Pendidikan Dahulu Mungkin Sekala Kecil Akan Kita Bimbing Jarak Jauh Atau Kita Carikan Channeling Mitra Sentolo Alumni Yang Sudah Senior Mas Arahnya Kesitu Tetapi Dasar Teorinya Harus Tahu Dulu Kalau Enggak Malah Nanti Bentrok Atau Malah Jadi Salah Paham Itu Ya Ini Budes Sudah Sudah Pernah Ikut Pelatihan Di Sebelumnya Budes Oke Kelas Dasar Sudah Pernah Ikut Kelas Dasar Pak Tapi Mungkin Butuh Mengikuti Kelas Kalau Dasar Mas Dasar Hanya Membuka Menter Cara Berpikir Aja Belum Sampai Detail Detail Minimal Yang Tiga Hari Ini Sudah Lumayan Setelah Itu Baru Kalau Sudah Pernah Ikut Kelas Yang FLPP Baru Kita Berani Memberikan Rekomendasi Atas Pendampingan Silahkan Bersi Mungkin Bisa Ikut Kelas FLPP Supaya Bisa Sama Perspektif Dengan Tim Dari Perti Sehingga Sangat Dimungkinkan Barangkali Untuk Dipimping Baik Secara Langsung Dari Jarak Jawa Ataupun Nanti Ditip-tipkan Pada Alumni Ya Pak Ya Pak Gitu Budesi Pak Gede Pak Gede Surya Dian Sudah Dianya Kalau FLPP Awal Apakah Ada Jumlah Unit Minimal Itu Pak Pertanyaannya Ya itu Kalau Minimal Si Gak Hanya Asap Minimal Gak Ada Tapi Efektif Enggak Pasti Cenderung Kalau Kecil Pasti Gak Mau FLPP Pasti Cenderung Akan Jadi Komersial Atau Keperingan Aja Karena FLPP Harus Standar Berapa Harga Tanah Minimal Maksimal Berapa Maksimal Atas Pasum Pasos Itu Sudah Standarisasi Yang Berbeda 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 Di FLPP Harga Jualnya Sudah Dibatasi Ya Sampai Tahun Tahun Ini Masih 150 500 Tapi Tahun Depan Ini 1-2 Bulan Lagi Perkiraan 162 500 Artikan Marginnya Margin Mentok Jadi Kalau Perhitungan Atau FS Nggak Detail Bisa Jadi Nombok Ini Ada Pertanyaan Lagi Apakah Tanah Tegalan Itu Bisa Dipakai Untuk FLPP Enggak Maka Teman-teman Harus Paham Soal Perizinan Dulu Tanah Mana Yang Bisa Dipakai Pertama Yonasi Kuning Setelah Kuning Bisa Ada Kena LSD Enggak Enggak Kalau Yonasi Kuning Walaupun Tegalan Bisa Tetapi Nanti Ada Proses Satu Tambahan Yaitu Proses Pengeringan Karena Status Tanahnya Bukan Pekarangan Berarti Ada Satu Proses Lagi Yang Harus Dilalui Mas Itu Sebetulnya Ini Pertanyaan Yang Masih Dasar Banget Yang Itu Tidak Mungkin Ditanyakan Oleh Seseorang Yang Sudah Pernah Ikut Pendidikan Gitu Mas Pertanyaannya Bagaimana Cara Membuka Buku Sama Seharusnya Kalau Sudah Pernah Dajari Buka Buku Sudah Tidak Perlu Pertanyaan Gitu Yang Pertanyaan Tadi Matun Pak Irwan Dari Bogor Pak Irwan Keterangan Pak Irwan Nanti Yang Buku Ini Mungkin Dibuka Lagi Siap Di Buku Cara Menjadi Property Developer Itu Kayaknya Ada Detail Di sana Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Pak Ini Caranya Untuk Skema Pembiayaan Modal Dari Bank Untuk Pembelian Lahan Atau Konstruksi Perumahan Bagaimana Pak Ya Pertanyaan Saya Sebelum Dibiayai Itu Ijinnya Sudah Beres Tetapi Tidak Ada Namanya Kalau FLPP Memang Ada Pembiayaan Atas Pembelian Tanah Tetapi Tidak Bisa Dibiayai Lewawal Yaitu Caranya Ijin Keluar Semua Komplet Tanah Sudah Lunas Setelah Itu Hanya Dirembus Dirembus Itu Ditukar Contoh Saya Belinya Satu Miliat AJB Nya Satu Miliat Maka Dari Fungsi AJB Tadi Akan Dibayai Sampai Dengan 700 Juta Atas Tanah Tadi Tapi Sifatnya Rembus Atau Menukar Atas Biaya Yang Sudah Dikeluarkan Kalau Zaman Dahulu Itu Bersamaan AJB Bisa Langsung Dibayarkan Oleh pihak Perbankan Atas Tanahnya Tetapi Sekarang Sudah Tidak Bisa Begitu Matun Terjawab Pak Wildan Berikutnya Dari Pak Imam Bustaman Bustan Kalau yang ikut Program Saling Tolong Apakah Juga Harus ikut Pelatihan FLPP Ini Berapa Biayanya Jadi Kalau Program Saling Tolong Itu Program Yang Pendek Membuka Mindset Tetapi Kalau Program FLPP Sudah Program Sudah Sangat Spesifik Program 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 Tiga Hari Dan Sangat Detail Setiap Hari Pun Dari Jam 9 Pagi Sampai Jam 10 Malam Kadang Sampai Jam 10 Malam Itu Tiap Hari Jadi Artinya Ini Kan Lamanya Hampir 5 Kali Lipat Waktunya Dibandingkan Kelas Yang Saling Tolong Mas Dan Itu Sudah Menjurus Spesifikasi Spesifik Atas Bisnis Itu Sendiri Bukan Hanya Pembuka Atau Membuka Mindset Kalau Buka Saling Tolong Hanya Membuka Mindset Cara Berpikir Di Bisnis Property Jadi Sangat Beda Kalau Di Program Ini Sudah Sangat Hitung Teknis Sudah Sangat Detail Sudah Caranya Membuat FS Setelah Itu Dilanjut Oleh Kalau Teman-teman Ingin Berdampingan Ingin Didampingi Dikonekkan Dengan Di Daerah Asal Itu Bisa Kita Lakukan Tetapi Masti Harus Ikut Kelas Yang Sudah Advanced Yang Yang Cukup Lebih Spesifik Itu Pak Siap Bisa Menjawab Ya Pak Imam Untuk Biayanya Sendiri Kelas FLPP Ini Di Early Board Di 3 Juta Untuk Di Apa Namanya Untuk Regulernya Ada Di 3 Juta 500 Ribu Pak Imam Boleh Daftar Langsung Ke Admin Kita Atau Ke Agen K27 Yang Ngajak Mungkin Ngajak Pak Imam Untuk Ikut Program Ini Dan Tadi Sampai Seperti yang Disampaikan Kita Kelasnya 3 Hari Full Dari Jumat Sampai Hari Minggu Dari Pagi Sampai Malam Begitu Dan Itu Juga Tidak Sekedar Selama Saja Tapi Juga Akan Praktek Langsung Membuat FS Menghitung Apa Namanya Perhitungan Keuangan Sampai Ke Operasional Perusahaannya Selama 3 Hari Tersebut Ada Pertanyaan Lagi Apakah Ada Bukunya Kalau Sudah Detail Seperti Ini Buku Dasarnya Buku Detailnya Tidak Ada Di penjelasan Yang lebih Di workshop Di pendidikannya Kalau Di bukunya Ada Strategi Cara Mudah Menjadi Pengusaha Properti Itu Ada Tetapi Bukan Sampai Aplikatif Detailnya Kepada Logika Logika Bisnis Kalau Di Gramedia Namanya Strategi Membangun Bisnis Developer Property Itu Di Gramedia Ada Tetapi Itu Pada Dasaran Awal Seperti Pembuka Kayak Kelasnya Botcamp Atau Kelas Program Taling Tolong Tetapi Kalau Program FLB Itu Sudah Sangat Menjurus Sudah Lebih Sangat Detail Jadi Tidak Ada Hukupan Duanya Kecuali Ada Di Workshop Karena Penjelasan Buku Satu Satu Lembar Penjelasannya Sudah Berlembar Lembar Begitu Ya Pak Begitu Penjelasannya Budesi Nanti Kita Kalau Budesi Ikut Kelas FLBP Ini Kita Akan Kasih E-book Gratis Buat Semua Peserta Yang Mendatang Di Kelas FLBP Ini Buat Bahan Bacaan Di Kelas Ini Kita Ada Modul Sama Software Materi Yang Dibagikan Termasuk Nanti Akan Ada Contoh Contoh Perizinan Atau Legalitas Yang Perlu Disiapkan Oleh Developer Ketika Akan Masuk Projek FLBP Sekedar Informasi Saja Program Kelas FLBP Ini Berbeda Dengan Projek Perti Lainnya Maka Sangat Disarankan Walaupun Teman-teman Disini Sudah Jalan Projek Komersil Dan Berencana Masuk FLBP Untuk Ikut Kelas Ini Karena Tadi Sebagaimana Sama-sama Kita Ketahui Kalau Komersil Mungkin Harga Jual Bisa Diatur Sedemikian Terupa Oleh Developer Tapi Untuk Yang FLBP Sudah Dipatok Oleh Pemerintah Cara Menghitungnya Akan Berbeda Ini Khusus Dibahas Di Kelas FLBP Di Kelas Sebelumnya Yang Ikut Tidak Hanya Yang Baru Mau Terjun Saja Tapi Developer Dari Komersil Atau Yang Sudah Jalan FLBP Tapi Terkendala Juga Ikut Di Kelas Kita Untuk Meluruskan Prosesnya Begitu Jadi Boleh kita Damparannya Paham Saya Minta Waktu Lima Menit Lagi Ya Saya Ditunggu Siap Siap 45 Menit Tidak Satu Jam Ya Saya Masih Banyak Yang Nunggu Untuk Aktivitas Kegiatan Besok Paham Bismillah 114 112 Unit Harus Selesai Penjualan Dalam Empat Belan Ini Mohon Doanya Silahkan 5 menit lagi Kalau Tidak Ada Saya Cabut Monggo Paham Bisa Dilanjut Ya Saya Pikir Cukup Dari kami Monggo Kalau ada Pertanyaan Pertanyaan Bisa Dicatat Nanti Bisa Hal-hal Yang lain Bagaimana Kelasnya Bagaimana Kapan Tanggalnya Setelah Kelas Apa Yang akan Didapat Apakah Boleh Ikut Praktik Juga Ikut Pendamping Ikut Dilihat Nanti Bisa Dikapet Kapan Admin Paham Saya Pikir Dari kami Cukup Seperti itu Sekali Lagi Atas Waktunya Dan Atas Keterbatasan Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Bambang Atas Waktunya Sudah Sharing Bersama Kita Mudah-mudahan Lancar Semua Kegiatan Rencananya Dan Semua Target Penjualan Bisa Terjual Segera Dengan Hasil Yang Memuaskan Insya Allah Baik Mungkin Silahkan Teman-teman Jika Masih Ada Yang Ingin Bertanya Terkait dengan Kelasnya Saya Persilakan Untuk Kelas ini Insya Allah Akan diselenggarakan Di tanggal 30 Juni Sampai tanggal 2 Juli Di Sentolo Yogyakarta Kita akan Mulai dari Pagi Dari Jam 9 Sampai Jam 10 Maksimal Jam 10 Malam Untuk Materi Utamanya Biasanya Sampai Di jam 5 Di Badam Maghrib Sampai Malam Biasanya Di Sopji Bebas Dan Untuk Yang Isi Agara Ini Selain Pak Bambang Nanti Akan Ada Juga Rasubari Tuyanggodo Dari Tasik Kemalaya Kemudian Ada Pak Sturyadi Sepioso Dari Kemarang Kemudian Ada Pak Eka Eka Dan Buninung Dari Jogja Jadi Mereka Semua Sudah Berpengalaman Lebih Dari 10 Tahun Di Projek Perumahan Subsidi Atau FLPP Dan Saat Ini Juga Masih Menjalankan Projek Perumahan Perumahan Subsidi Atau FLPP Selain Itu Mereka Aktif Di Asosiasi Developer Yang Di Antara Ada Aktif Di Asosiasi Developer Yang Khusus Perumahan Subsidi Begitu Silahkan Untuk Penaptaran Bisa Hubungi Admin Nomornya Saya sudah Share Di Chatroom Dengan Mbak Salwa Nanti Silahkan Di WA Saja Atau Mungkin Sudah Apa Namanya Yang Tadi Dapat Informasi Dari Grup Silahkan Japi Aja Juga Ke Yang Share Informasi Terkait Dengan Kelas Preview Malam Ini Jadi Nanti Mungkin Ada Mbak Putri Tadi Yang Share Informasi Terkait Dengan Preview Kelas Malam Hari Ini Silahkan Dijapi Saja Untuk Dapatkan Informasi Lebih Lanjut Lebih Lengkap Terkait Dengan Kelas FLWP Silahkan Kalau Tidak Ada Lagi Mungkin Kita Cukupkan Untuk Malam Hari Ini Mudah Mudahan Sharing Bermanfaat Untuk Kita Semua Dan Insya Allah Di Pekan Depan Kita Akan Adakan Lagi Preview Kelas Jadi Jika Ada Pertanyaan Barangkali Bisa Disiapkan Ditanyakan Di Preview Kelasnya Supaya Penasaran Bisa Terjawab Sebelum Nanti Teman Teman Memutuskan Untuk Ikut Kelas Offline Untuk Sejauh Ini Kita Masih Baru Menyediakan Kelas Offline Saja Di Sentolo Di Santai Poperty Untuk Kelas Online Kita Masih Menyiapkan Siap Pak Firman Saat Ini Yang Masih Di Jogja Kelasnya Pak Solo Bisa Merapat Ke Jogja Baik Itu Saja Teman Teman Terima kasih Atas Waktunya Mohon Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Kekurangan Saya Amrullah Dari Great Edu Untuk Pamit Namun Kita Bisa Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Dan Teman 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 Kalau Mau Resit Juga Boleh Ada Pak Gusti Di Sini Pak Rizal Tadi Pak Irwan Yang Sudah Ikut Kelas Yang Sebelumnya Ada Kelas Penasional Engineering Dan Hospitality Mau Ikut FWP Juga Monggo Dan Teman Teman Yang Lain Mungkin Sudah Ikut Program Lain Di Silahkan Buat Gabung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi Tadi